Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang para sifitas akademika di channel TIPD UIN Mataram Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai LMS UIN Mataram Sebelum masuk ke dalam pembahasan LMS UIN Mataram kita harus tahu dulu apa itu LMS Jadi LMS ini adalah singkatan dari Learning Management System yang secara umumnya adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan dan mengatur penyampaian materi dalam pembelajaran Ada begitu banyak jenis LMS yang sudah tersedia diantara lain ada Google Classroom, ada Moodle, ada Schoology, dan lain-lain Dan untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan Moodle disesuaikan dengan LMS yang ada di UIN Mataram Sebelum masuk ke dalam tutorial ini para sifitas akademika diminta untuk mempunyai dan menguasai beberapa persyaratan yang digunakan dalam LMS UIN Mataram Yang pertama adalah browser Untuk browser silahkan para sifitas akademika memilih dan untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan browser Google Chrome Yang kedua adalah email kampus Untuk terdaftar di LMS UIN Mataram para sifitas akademika harus mempunyai email kampus terlebih dahulu Email kampus ini digunakan untuk konfirmasi pendaftaran dan juga untuk riset password LMS UIN Mataram Setelah semua syarat tadi terpenuhi maka kita akan membahas beberapa materi yang akan disajikan di tutorial kali ini Dalam serial tutorial ini kita akan membagi menjadi dua yaitu LMS tutorial untuk dosen dan LMS tutorial untuk mahasiswa Materi yang akan tersedia di serial tutorial kali ini adalah Pendaftaran Akses kelas Absensi Materi Forum diskusi Dan yang terakhir adalah tugas Untuk materi lain yang dirasa para sifitas akademika perlu untuk dibuatkan tutorial silahkan dituliskan di kolom komentar Mungkin sekian pendahuluan dari video tutorial yang akan kami sajikan Kami dari TIPDU IN Mataram mengucapkan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb